Pemirsa, tiga hari jelang lebaran, warga mulai mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi arus mudik saat ini, kita sudah terhubung dengan reporter Erick Himawan di stasiun Pasar Senen dan Faizin Adi di Bandara Soekarno-Hatta. Terlebih dahulu kita akan sampai Erick Himawan di stasiun Pasar Senen. Ya, Erick, bagaimana arus mudik di stasiun Pasar Senen hari ini? Ya, Wigi dan Pemirsa, untuk arus mudik yang ada di stasiun Pasar Senen, tepatnya di Hamin 3, itu masih relatif stabil. Memang informasi kami dapatkan untuk pemudik yang datang ke stasiun Pasar Senen ini diperkirakan ada sekitar 20 ribu per tahunnya. Dan saat ini juga dari informasi yang kami dapatkan dari Humas, dari stasiun Pasar Senen ini, dari pukul 9 tadi ada sebanyak 747.438 penumpang yang sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ini, dari 9 kereta api reguler dan 3 kereta api tambang. Sementara itu, informasi kami dapatkan dari kepala stasiun Pasar Senen, tiap harinya di sini kereta api stasiun Pasar Senen menjalankan 26 kereta api reguler dan 6 kereta api tambahan. Sementara itu, untuk kereta api tambahan sendiri itu dioperasikan sejak Hamin 10 hingga Hamin 1, ya memang pada Hamin 10 dan hingga Hamin 1 lah terjadinya penumpukan penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen ini. Sementara itu, informasi kami dapat juga Hamin 3 pada 2014, itu penumpang ada sebanyak 2 ribu penumpang yang memang ada peningkatan sebanyak 11 persen, Wigi. Ya, Wigi, terkait dengan kereta api tambahan yang sudah disediakan oleh PT KAI, apakah kemudian penumpang sudah memanfaatkan itu secara maksimal? Ya, Wigi, memang untuk kereta api tambahan yang memang disediakan oleh manajemen dari stasiun Pasar Senen ini memang sangat efektif. Tidak ada penumpukan penumpang yang terdapat di peron, sepanjang peron yang saya tempati ini. Namun, penumpukan itu terjadi di depan stasiun Pasar Senen, ya memang banyak sekali para pemudik yang rela menunggu hingga 4 jam sebelum kedatangan ataupun keberangkatan dari tiket yang mereka tunjuk. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saya sudah bersama dengan penumpang yang akan mudik ke kampung halaman. Selamat siang, Mbak. Siang. Mbak Ana, di sini kan selaku calon pengguna kereta api, sebenarnya Mbak Ana ada, kenapa lebih memilih kereta api dibandingkan dengan transportasi yang lain? Ya, karena kan lebih cepat, jadwalnya itu tentu gitu kan, kalau mobil travel atau itu kan macet kan, pantura kan macet gitu. Terus, Mbak Ana selaku pengguna kereta api, sebenarnya ada nggak sih Mbak perubahan dari fasilitas atau pelayanan yang selama Mbak Ana gunakan ini, Mbak? Lumayan sih, agak bagus, cuma ya kayak ruang tunggunya tuh kurang, masih panas di depan kayak gitu. Mbak Ana sendiri nih mau pulang kemana nih, Mbak? Ke Cepu, Belora. Nah, Cepu, Tengah Mbak ya. Sama siapa aja nih Mbak? Sama keluarga. Sama keluarga, Mbak ya. Terus, Mbak Ana, di sini kan Mbak Ana juga udah 6 tahun, udah 6 kali, 6 lebaran menggunakan kereta api. Sebenarnya ada nggak sih Mbak harapan Mbak Ana sebagai pengguna kereta api agar pelayanan kah atau fasilitasnya diperbaiki apa nih Mbak yang perlu ditambah? Ya, pelayanannya apa ya? Ya, ini musola atau toiletnya gitu kan. Terus kayak tempat makan gitu kurang. Kurang banyak ya itu. Oke Mbak Ana, terima kasih Mbak atas informasi ya. Semoga selamat sampai tujuan Mbak ya. Ya, Pimdisa dan Wiki, memang saat ini para penumpang dari seluruh stasiunnya di Indonesia memang sangat ingin adanya perbaikan dari stasiun-stasiun yang ada di Jakarta ataupun yang ada khususnya di Pulau Jawa. Memang ini menjadi salah satu transportasi atau pemodal transportasi yang paling diminati bagi warga daerah dari daerah menuju Jakarta ataupun dari Jakarta menuju daerah karena memang dari waktu yang lebih efisien dibandingkan transportasi yang lain. Demikian laporan kami langsung dari stasiun Pasar Senen. Kita kembali di studio Wiki. Baik, terima kasih ya Rik.